Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah memperbaiki formasi dari Ras Duyung. Xiaoyan pada saat ini seharusnya merasa lebih nyaman saat pergi geruntuhan. Xiaoyan benar-benar tidak perlu khawatir lagi ketika Xiaoyan meninggalkan Ras Duyung untuk pergi. Sementara itu, Qiyaning pada saat ini sedikit membungku kepada Xiaoyan. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangan. Xiaoyan perlahan berkata bahwa Xiaoyan hanya mengeluarkan sedikit usaha. Masalah ini benar-benar telah diselesaikan dan Xiaoyan pada saat ini perlu membereskan dan bersiap untuk pergi keruntuhan. Mendengar hal tersebut, Qiyaning dan tetua Sizi pun pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini juga merasa lega. Pada akhirnya Qiyaning segera mulai berbicara kepada Xiaoyan jika Tuan Xiaoyan memiliki kebutuhan silahkan bertanya kepada Ras Duyung. Selama Ras Duyung bisa melakukannya maka mereka tidak akan pernah menunda. Xiaoyan pun mengangguk dan menanggupkan tangannya ke arah Qiyaning dan tetua Sizi. Xiaoyan lanjut berkata jika begitu maka Xiaoyan akan berterima kasih kepada mereka. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya segera mengajak semua orang untuk kembali ke Bahtera. Melihat Xiaoyan dan rombongannya kembali pada saat ini semua orang segera menghampiri Xiaoyan. Mereka tidak pernah meninggalkan Bahtera dan mereka hanya bisa melihat situasi di luar Bahtera. Mereka hanya mengetahui sedikit informasi tentang apa yang terjadi sebelumnya. Zeni juga pada saat ini dengan cemas segera berjalan ke sisi Xiaoyan dan bertanya apakah suaminya pada saat ini baik-baik saja. Apakah telah terjadi sesuatu sebelumnya? Xiaoyan pun segera menjelaskan perlahan bahwa itu bukanlah apa-apa. Hanya saja Xiaoyan telah melalui beberapa pertempuran tetapi itu bukanlah permasalahan besar. King Moor juga pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Zeni agar saudari Zeni jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi kepada suami mereka, hal enak benar. Monster-monster itu benar-benar akan dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Zeni tersenyum dan merasa lega di dalam hatinya. Xiaoyan juga pada saat ini merasa senang mendengar percakapan di antara keduanya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa kedua istrinya ini benar-benar saling bersahabat. Xiaoyan akhirnya menekan perasaannya dan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk cepat berlatih. Xiaoyan juga akan meningkatkan dirinya sesegera mungkin sebelum pergi ke reruntuhan. Semua orang pada saat ini mengangguk karena mereka menyadari kekuatan benar-benar penting untuk mereka. Xiaoyan juga pada saat ini lanjut berkata bahwa waktu bagi mereka untuk keluar masih belum bisa diputuskan. Selama periode ini Xiaoyan akan memberitahu putri dari Ras Duyung. Mereka akan bisa bergerak beraktifitas dengan bebas di Ras Duyung. Tetapi mereka harus mengingat agar mereka tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Semua orang pada saat ini kembali mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas pergi. Xiaoyan segera menuju ke ruang pelatihan. Xiaoyan tidak membuang-buang waktu dan Xiaoyan pada saat ini segera duduk bersilah dan berlatih. Xiaoyan merasakan tiga keajaiban di dalam tubuhnya dan semuanya pada saat ini sangat stabil. Xiaoyan pun bergomam bahwa jumlah dari tiga keajaiban ini sudah cukup. Selain itu seni surgawi tingkat delapan juga pada saat ini telah ditingkatkan menjadi seni sihir. Tampaknya pada saat ini sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk kembali meningkatkan menuju ke tingkat suci. Dengan begitu maka kekuatan bertarung Xiaoyan juga akan sangat meningkat. Xiaoyan pada akhirnya segera mengerahkan tiga keajaiban di dalam tubuhnya dan mulai mengoperasikan seni surgawi tingkat delapan. Aura di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera mulai berubah-ubah. Proses ini akan memakan banyak waktu tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Xiaoyan. Sementara itu orijin ki kaisar di dalam kapal juga pada saat ini masih terasa kuat. Semua orang juga selama periode ini masing-masing kembali melakukan pelatihan. Orang yang paling serius pada saat ini dalam berlatih adalah Zeni dan Jing Wuchen. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka pada saat ini benar-benar tertinggal jauh dengan yang lainnya. Terlebih lagi sebagai istri dari Xiaoyan, Zeni merasa bahwa Zeni harus menjadi lebih kuat agar ia selalu bisa tinggal dan membantu Xiaoyan di sisinya. Melalui kerja keras keduanya selama periode ini ditambah dengan sumber energi kaisar yang kaya. Keduanya telah menembus dari tahap menengah bintang ke-6 hingga ke tahap akhir bintang ke-6. Kecepatan ini sudah bisa dikatakan sangat cepat dan pada kecepatan ini, keduanya benar-benar akan segera masuk ke bintang ke-7. Sementara itu pada saat yang bersamaan di suatu tempat di lautan luas pada saat ini terlihat ada banyak bangunan berdiri. Bangunan-bangunan ini benar-benar tidak terawat dan benar-benar telah termakan waktu. Tempat di sini benar-benar sepenuhnya gelap dan sepertinya tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Tempat ini benar-benar seperti kota mati hingga pada akhirnya sebuah suara yang dalam segera terdengar. Suara tersebut berkata siapakah orang yang berani membunuh General Dewa Darah miriknya. Setelah selesai berbicara pada saat ini, empat sosok segera muncul di samping sosok yang berbicara. Empat sosok ini berlutut dengan satu lutut menghadapnya dan masing-masing memiliki ekspresi yang serius. Salah seorang di antara mereka perlahan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Ia menjelaskan bahwa General Dewa Darah jahat, General Dewa Lingshe, General Dewa Tulang Darah semuanya benar-benar telah mati. Pada saat ini sosok yang secara alami adalah Kaisar Monster Darah segera mengerutkan keningnya. Otot-otot di wajah sosok ini tampak bergedut dan air laut di sekitarnya pada saat ini segera menggelegar. Air laut yang awalnya keemasan seketika berubah menjadi warna merah darah. Wilayah laut ini sepertinya benar-benar telah berubah menjadi lautan berdarah. Kaisar Darah pada saat ini segera berteriak dengan galaksi. Siapapun yang berani membunuh General Dewa Darahnya akan mati. Aura di tubuhnya pada saat ini meledak bersamaan dengan kemarahannya yang melonjak. Seluruh air laut pada saat ini tampak menjadi lebih berat dan air laut benar-benar meledak dan tenggelam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di gedung-gedung yang terbengkalai di ruang yang semula gelap. Satu demi satu mata merah pada saat ini terbuka. Seluruh kota pada saat ini mengeluarkan raungan dengan sangat marah dan air seketika beriak. Puluhan ribu pasang mata darah pada saat ini terus-menerus muncul di area yang luas. Jumlah mata merah darah ini benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sekilas pada saat ini ada jutaan jumlah dari monster berdarah yang muncul. Sementara itu salah satu jenderal pada saat ini segera berbicara kepada kaisar darah. Ia berkata kepada kaisar berdarah agar mereka pada saat ini segera pergi dan membunuh bajingan tersebut. Menanggapi hal tersebut kaisar darah pun berbicara perlahan bahwa ia tidak ingin pergi ke sana. Pada saat ini kelompok bajingan itu akan mendekati mereka dan ia ingin melihat di mana orang itu bisa memprovokasi mereka. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok jenderal lainnya segera mulai membuka mulutnya. Ia berkata bahwa di laut ini bahkan naga terkuat pun takut pada mereka. Ia pada saat ini bertanya-tanya siapakah lawan yang akan mereka hadapi pada saat ini. Tetapi tidak peduli siapapun bajingan itu karena mereka datang untuk mati maka ras monster darah akan menggenapinya. Sosok yang baru saja berbicara pada saat ini secara alami adalah orang terkuat dari jenderal dewa darah. Di antara alisnya pada saat ini ada kristal darah yang besar. Selain dari kaisar darah, aura dari sosok ini adalah yang paling kuat di antara jenderal dewa darah. Pada akhirnya pemimpin jenderal dewa darah yang bernama jenderal darah kegelapan segera memerintahkan semuanya untuk bersiap bertempur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini monster darah di seluruh area segera muncul satu per satu. Mereka menggantung di atas kota dan semakin banyak jumlah mereka dengan bintik hitam yang padat. Sebanyak satu juta monster pada saat ini benar-benar membentuk penghalang yang tak terlihat di hadapan mereka. Sementara itu kembali beralih ke Xiaoyan yang pada saat ini bersama dengan kelompoknya telah meninggalkan Ras Duyung. Aura di dalam tubuh Xiaoyan sekarang telah menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu pada saat ini masih ada lagi semacam kekuatan yang muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Ini adalah kekuatan yang muncul setelah campuran dari tiga keajaiban. Semua ini telah bercampur dalam pusaran api surgawi dan membuat orijin ki Xiaoyan sebanding dengan puncak bintang sembilan. Ini adalah manfaat dari Xiaoyan yang meningkatkan kekuatan seni roh darah. Pada saat ini seni roh darah di tubuh Xiaoyan sudah meningkat dan jaraknya untuk menuju ke tingkat seni roh darah surgawi tidak terlalu jauh. Namun Xiaoyan pada saat ini dapat merasakan jika Xiaoyan ingin menerobos. Setidaknya Xiaoyan harus menemukan segel roh dan roh hantu peringkat pertama dan kedua. Dengan begitu maka Xiaoyan mungkin akan segera memiliki sebuah harapan. Sementara itu pada saat ini kelompok Xiaoyan juga telah selesai berlatih. Mereka juga pada saat ini telah meningkatkan aura di dalam tubuh masing-masing. Kelompok Xiaoyan pada saat ini tidak pergi menggunakan bahtera tetapi Xiaoyan menggunakan kapal nomor satu di dalam bahtera. Menurut kecepatan mereka pada saat ini seharusnya deruntuhan gunung benar-benar akan segera tercapai. Xiaoyan pada saat ini masih memegang petak dasar laut di tangannya dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan merasa sedikit curiga karena lautan di sini benar-benar sangat sepi. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu memperdulikan hal ini. Xiaoyan pada akhirnya duduk bersilah dan mengubah segel di tangannya dan api surgawi segera melingkar. Api surgawi ini segera menggembun di tangan Xiaoyan perlahan dan aura mulai tampak keras dan merusak. Semua orang pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Mereka pun segera menoleh dan bertanya apakah ini. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum kepada semua orang dan berkata bahwa ini untuk menghadapi monster-monster itu. Semua orang pada saat ini benar-benar terjekut melihat aura yang terpancar dari tangan Xiaoyan. Mereka pada saat ini merasa sedikit takut dan meskipun mereka tidak tahu apakah itu. Tetapi mereka bisa menebak bahwa itu pasti kekuatan yang sangat mematikan. Di sepanjang jalan Xiaoyan pada saat ini kembali mengerutkan kening melihat petak dan menatap ke arah sekeliling. Xiaoyan merasa bahwa area laut ini benar-benar terlalu kosong. Semua orang juga pada saat ini merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Xiaoyan. Di dalam peta dasar laut di tangan Xiaoyan pada saat ini seharusnya tempat-tempat yang Xiaoyan lewati menunjukkan beberapa kelompok makhluk dasar laut. Xiaoyan pada akhirnya menggelengkan kelapanya tak berdaya dan berkata melihat peta ini seharusnya ada begitu banyak makhluk di lautan emas. Tetapi mengapa sekarang menjadi pemandangan yang benar-benar sangat sunyi dan hal ini benar-benar mengejutkan. Semua orang juga pada saat ini memiliki ekspresi yang serius dan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan bertanya dari manakah monster darah ini berasal? Xiaoyan pun perlahan berkata jika tebakan Xiaoyan benar mereka seharusnya dari dunia luar yakni alam dewa darah. Alam ini adalah alam yang membawa malapetaka ke benua Dodi pada saat itu. Semua orang pada saat ini menganggukkan kelapanya sementara Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak. Meskipun Xiaoyan belum pernah berhadapan dengan orang-orang dari alam dewa darah sebelumnya. Tetapi adegan yang diperlihatkan kepada Xiaoyan oleh roh iblis supranatural sebelumnya ditambah dengan keberadaan dari monster darah dan raja pemakan jiwa. Semuanya hampir dapat dipastikan bahwa monster darah ini berasal dari alam dewa darah. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini masih merasa sedikit khawatir di dalam perjalanan. Terlebih lagi pihak lain memiliki kekuatan untuk melawan Doshan. Xiaoyan juga tidak tahu berapa banyak monster darah bintang 8 dan monster darah bintang 9 di pertempuran kali ini. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam sungguh sangat beruntung karena langtian telah memurnikan banyak pil selama periode waktu ini. Xiaoyan pada saat ini benar-benar khawatir bahwa pertempuran kali ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Semua orang mengangguk dan mereka secara alami menyadari apa yang akan terjadi di pertempuran ini. Lawan yang mereka hadapi adalah ahli di tingkat Doshan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Pada akhirnya Nan Herming juga segera bertanya kepada Xiaoyan dengan ekspresi serius. Nan Herming bertanya berapa persen katuan muda yakin mereka akan menang di dalam pertempuran ini. Xiaoyan pun berpikir sejenak hingga pada akhirnya segera menjelaskan. Xiaoyan berkata berdasarkan apa yang mereka ketahui sejauh ini. Kekuatan dari kaisar monster darah telah mencapai tingkat Doshan. Jumlah monster darah bintang 8 dan bintang 9 lainnya juga pada saat ini masih belum diketahui. Dengan begitu Xiaoyan berspekulasi sepertinya tingkat kemenangan mereka kurang dari 50 persen. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus melakukan yang terbaik di dalam pertempuran ini. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Xiaoyan dengan santai segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan bagi mereka. Apakah tuan muda Xiaoyan lupa bahwa mereka telah mengalami situasi yang bahkan lebih buruk daripada ini. Jika pada saat ini mereka memiliki keberhasilan 50 persen ingatkah mereka ketika semua orang berhadapan dengan Guiyin. Bukankah pada saat itu mereka hanya memiliki keyakinan 10 persen. Tetapi bahkan dengan kondisi seperti itu bukankah pada akhirnya mereka benar-benar selamat. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa mereka akan pulang dengan kemenangan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tertawa dan kembali berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia berharap seperti itu. Mereka pada saat ini benar-benar harus memenangkan pertempuran karena mereka tentu mengetahui pertempuran ini. Jika mereka tidak menang maka benua Dodi di masa depan benar-benar akan kembali menuju ke hancuran. Pertempuran ini benar-benar sangat sulit dan jika mereka memenangkan pertempuran ini mereka juga akan mendapatkan kekayaan yang besar. Pada saat itu mereka semua akan benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya segera dipenuhi dengan tekad dan keberanian. Semua orang pada saat ini juga memahami tanggung jawab yang pada saat ini berada di pundak mereka. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini berbincang-bincang. Mereka pun sampai di reruntuhan dan pada saat ini Hong Er segera memperlambat lajunya. Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya segera berdiri dengan ekspresi serius. Pertempuran sengit ini benar-benar akan segera dimulai dan semua orang pada saat ini menghala nafas. Sementara itu Xiaoyan segera berteriak dengan keras ketika bertanya apakah semua orang sudah siap. Kelompok Xiaoyan segera berteriak serempak bahwa mereka pada saat ini sudah siap. Mata mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan pada saat ini juga ikut bersemangat. Pada akhirnya Xiaoyan melambaikan jubah lengannya dan kekuatan api surgawi membungkus semua orang. Api surgawi segera mengisolasi air laut dan itu juga memainkan peranan perlindungan penting bagi semua orang. Xiaoyan pada akhirnya segera mengisyaratkan semua orang untuk bergegas maju. Pengalang energi yang tak terlihat segera terbentuk dan kelompok Xiaoyan segera keluar. Setelah itu Xiaoyan memerintahkan Honger untuk memundurkan kapal sedikit menjauh. Xiaoyan pun kembali menoleh dan pada saat ini segera melihat sekeliling. Tempat di sini tidak sepenuhnya gelap tetapi ada cahaya redup datang dari dasar laut. Sementara itu Nan Erming pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah lokasi mereka sudah mencapai reruntuhan kuno. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata seharusnya ini hanya tepian dari reruntuhan kuno. Luas reruntuhan ini sepertinya jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Bahkan pada saat ini mungkin luas dari reruntuhan kuno ini lebih besar daripada kota Juxi. Setelah Xiaoyan berbicara pada saat ini Xiaoyan segera memberi isyarat kepada semua orang untuk segera maju. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera melesat mendekati reruntuhan kuno dan pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengisyaratkan untuk berhenti. Wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi gelap dan Xiaoyan segera berkata bahwa bau darah di dalam air menjadi lebih kuat. Pertempuran dengan monster darah sebelumnya memiliki bau darah yang sama dan mungkinkah mereka pada saat ini tidak jauh dari kelompok Xiaoyan? Sepertinya pada saat ini mereka benar-benar sudah tahu bahwa kelompok Xiaoyan akan segera datang. Ekspresi semua orang pun tenggelam ketika mereka mendengar perkataan Xiaoyan. Mereka segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menggenggam erat di tangannya. Semua orang bereaksi dan melihat ke bawah di mana banyak bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul bersamaan. Pada saat ini kelompok Xiaoyan menyadari bahwa jumlah sosok-sosok ini jauh melebihi pertempuran berdarah sebelumnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak memperhatikan banyaknya monster darah yang pada saat ini bermunculan. Bagi Xiaoyan monster darah ini benar-benar bukanlah apa-apa. Xiaoyan juga menyadari bahkan bagi kelompok Xiaoyan pada saat ini monster-monster ini tidaklah berbahaya. Kekuatan mereka hanya berada di bintang delapan dan serangan mereka benar-benar monoton. Selain itu meskipun mereka memiliki kekuatan doli bintang delapan tetapi mereka hanya bisa disamakan dengan doli bintang tujuh biasa. Dengan begitu kelompok Xiaoyan benar-benar akan mampu berhadapan dengan mereka. Xiaoyan pada saat ini menatap kesekeliling dan mencari aura yang lebih kuat di antara kerumunan monster berdarah. Pada akhirnya segera setelah itu empat aura tirani segera menonjol di antara 200 ribu monster berdarah. Xiaoyan segera merasakan keberadaan mereka dan pada saat ini empat bayangan hitam semakin mendekat dengan kelompok Xiaoyan. Tubuh di antara empat monster ini berbeda-beda ada yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Tampilan tubuh mereka pada saat ini benar-benar sangat aneh. Hanya satu yang membuat persamaan di antara mereka yakni kulit mereka berwarna merah darah. Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah empat sosok yang benar-benar telah muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan bahwa aura mereka tidak lemah dan setidaknya mereka bisa membuat Xiaoyan menghadapi mereka dengan cukup serius. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan pada saat ini segera berkata kepada timnya. Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka lebih kuat dari tiga sosok yang Xiaoyan bunuh sebelumnya. Jika Xiaoyan menebak dengan benar mereka seharusnya menjadi empat jenderal yang tersisa dari tujuh jenderal besar. Kelompok Xiaoyan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini salah seorang di antara mereka yang memiliki tubuh tinggi segera mulai berbicara. Ia berkata ternyata tiga jenderal dewa darah sebelumnya telah dibunuh oleh manusia. Menanggapi hal tersebut sosok yang memiliki tubuh pendek juga pada saat ini segera mulai berbicara dengan nada tidak senang. Ia berkata bahwa ia berpikir itu dilakukan oleh klan naga. Tetapi sangat disayangkan bahwa tiga jenderal sebelumnya telah dibunuh oleh manusia yang hanya memiliki kekuatan bintang sembilan tahap akhir. Mendengar ocehan dari dua rekannya pada saat ini sosok langsing segera mulai berbicara perlahan. Ia berkata lebih baik mereka pada saat ini berhati-hati. Tiga jenderal sebelumnya telah dibunuh di tangan manusia ini. Hal itu menandakan bahwa manusia ini masih memiliki kekuatan. Tiga jenderal sebelumnya berada di puncak bintang kesembilan dan mereka semua benar-benar terbunuh. Oleh karena itu pada saat ini yang terbaik bagi mereka adalah mereka jangan caroboh. Menanggapi perkataan tersebut pada saat ini sosok jenderal yang memiliki tubuh pendek kembali mulai berbicara. Ia berkata bahwa kekuatan yang terkuat yang merupakan pemimpin dari manusia ini hanya berada di bintang sembilan tahap akhir. Sementara itu sisanya berada di tahap awal bintang ke-8 dan mereka pada saat ini bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Sepertinya hanya dengan dirinya sendiri pada saat ini akan bisa membunuh mereka semua. Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok pendek ini segera berteriak ke arah kelompok Xiaoyan. Ia berkata bahwa mereka semua datang kesini untuk mati dan ia akan memenuhinya dengan mulut berdarah miliknya. Setelah berbicara sosoknya pada saat ini segera bergegas mendekat perlahan ke arah kelompok Xiaoyan. Ia pada saat ini segera menunjukkan mulut besar yang mencolok dengan taring yang terkonsentrasi. Aliran darah mengalir deras dan mulut besarnya berubah menjadi kepala sebesar 100 meter. Mulut berdarah ini segera melesat dan menggigit ke arah kelompok Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas ringan dan merasa bahwa aura dari jenderal bermulut darah ini juga telah mencapai puncak bintang 9. Kekuatannya memang sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa jenderal yang Xiaoyan bunuh. Tetapi Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa sosok pendek bermulut busuk ini tidak memiliki ancaman kepada Xiaoyan. Pada akhirnya melihat sosok mulut besar yang pada saat ini mendekat Xiaoyan pun segera berkata sepertinya monster ini suka sekali makan. Jika begitu maka Xiaoyan pada saat ini akan memberikannya hadiah. Setelah Xiaoyan mengucapkan hal tersebut pada saat ini dalam sekejap mata di tangan Xiaoyan teratai api seukuran telapak tangan segera muncul. Xiaoyan pun tiba-tiba melemparkannya ke mulut raksasa jenderal Dewa Mulut Darah. Sosok itu pun seketika menelan teratai api ini dalam satu tegukan dan hasilnya secara alami segera terlihat. Suara ledakan terredam pada saat ini segera menyebar di air laut. Kecepatan dari transmisi ledakan ini benar-benar sangat cepat dan pada saat ini seluruh kepala dari Dewa Mulut Darah segera menyala dengan api. Dalam sekejap pada saat ini sepertinya daging dan darahnya telah berubah menjadi sesuatu yang transparan. Jenderal Dewa Mulut Darah pun mengeluarkan dengusan teredam dan kelapaknya pada saat ini langsung menyusut. Sosoknya juga mundur dan matanya pada saat ini memiliki ketakutan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Mulut yang sebelumnya diisi oleh dua baris gigi tajam pada saat ini kehilangan beberapa gigi. Wajahnya mengeluarkan darah terus-menerus dan ekspresi ngeri serta sedih segera terpancar. Menanggapi hal tersebut sosok kurus yang sebelumnya meminta mereka untuk berhati-hati segera mulai kembali membuka mulutnya. Ia berkata bahwa ia telah mengingatkan semuanya sebelumnya untuk berhati-hati. Manusia ini tidaklah sederhana dan ia benar-benar memiliki kekuatan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tubuh kokoh dari Jenderal Dewa Darah Kegelapan segera memancarkan kesombongan. Ia pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan bisa merasakan aura Xiaoyan yang sangat kuat. Pada akhirnya ia segera berkata kepada semuanya agar mereka berempat menyerang bersamaan. Jangan membiarkan mereka memiliki celah dan kesempatan untuk bernafas. Biarkan semua monster darah menyerang bersama dan ia tidak percaya 200 ribu monster berdarah masih belum cocok untuk berhadapan dengan mereka. Bersama dengan perkataan tersebut pada saat ini monster darah yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan mengelilingi kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata dengan dingin kepada timnya sepertinya mereka berencana untuk menyerang bersama. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar harus tetap berhati-hati. Sementara itu di sisi lain pada saat ini banyak monster darah segera mulai melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaoyan pun segera kembali melambaikan lengan bajunya. Ratusan teratai api pada saat ini segera muncul dan kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Bukankah ledakan yang akan dihasilkan dari serangan ini tidak akan bisa terbayangkan. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terfana api surgawi segera menyebar dengan cepat. Lautan api menyelimuti mereka semua sehingga mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekuatan ledakan teratai api. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dan kekuatan kepunahan segera keluar dari ratusan teratai api. Melihat hal ini ekspresi dari empat jenderal dewa darah pada saat ini benar-benar berubah. Mereka berempat pada akhirnya memutuskan untuk segera mundur dengan cepat. Seluruh area laut pada saat ini bergemat dengan suara teredam yang mengerikan. Di dasar laut puruhan ribu meter pada saat ini air laut memicu dampak yang juga mengerikan. Semua monster darah bintang delapan pada saat ini benar-benar meledak dan menghilang menjadi ketiadaan. Banyak benturan yang pada saat ini terus-menerus terjadi. Seolah-olah ratusan matahari pada saat ini telah muncul di dasar laut yang semula benar-benar gelap. Ledakan ini benar-benar seperti gelombang yang memicu lapisan pusaran tornado yang sangat besar. Ledakan ini berlangsung lama sebelum pada akhirnya perlahan-lahan menjadi kembali tenang. Kekosongan yang diciptakan oleh ledakan pada saat ini kembali diisi oleh air laut. Banyak peninggalan yang berada di bawah sini juga telah terpengaruh dan hal itu membuat Xiaoyan merasa sedikit patah hati. Xiaoyan benar-benar takut harta karun yang tersembunyi di dalamnya akan hancur oleh ledakan ini. Namun beruntung ini adalah pinggiran dari reruntuhan dan hal-hal yang baik seharusnya tidak muncul di tempat ini. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega sebelum akhirnya Xiaoyan kembali melihat ke sekeliling. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar membunuh total 200 ribu monster darah bintang delapan yang berada di sini. Jumlah seperti itu benar-benar sudah sangat menakutkan dan Jenderal Dewa Darah pada saat ini benar-benar terngangak-ngangak. Mereka benar-benar memiliki ekspresi yang jelek karena mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandangi kristal yang berserakan. Xiaoyan akhirnya tersenyum dan bergumam Xiaoyan sebenarnya telah mengumpulkan puluhan ribu kristal darah monster darah. Tetapi kristal darah dari monster bintang delapan ini benar-benar terlalu kecil. Namun meskipun begitu untuk mencapai puncak bintang sembilan setidaknya puluhan ribu kristal ini sudahlah cukup. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dipenuhi dengan kegembiraan sementara semua orang di belakang Xiaoyan pada saat ini tidak bisa berkata-kata. Mereka pada saat ini benar-benar tercengang meratapi kematian yang dibuat oleh Xiaoyan yang di luar imajinasi mereka.